Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir mencumpai Anda Tentunya seperti biasa, akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda Berjudul Air Putih Bantuan Jim di Tengah Persalinan Darurat Saat air ketuban kering dan bayi terancam mati Datang sosok misterius memberi air putih untuk persalinan istriku Laki-laki tua yang tiba-tiba datang itu Diakini bukan manusia biasa Tapi cin utusan Tuhan yang diturunkan untuk membantu kami yang sedang panik Dan menderita batin Saat istriku menjerit kesakitan karena air ketuban kering Karena kelebihan dua minggu dari harinya Aku begitu cemas Sementara bidan Sri Dwi Janengsi Sudah lepas tangan Tidak sanggup lagi menangani istriku yang sudah 20 hari di kliniknya Kami dianjurkan rujukan ke rumah sakit besar 100 km dari kampung kami Untuk operasi cesar Dalam teori medis Jika air ketuban kering Bayi akan meninggal Sebab air ketuban itu dimakan oleh jabang bayi Dan menjadi racun pembunuh utama Bayanganku jauh soal biaya Paling tidak untuk melakukan operasi cesar 5 juta rupiah mesti keluar Sedangkan di kantongku Hanya tersisa uang 200 ribu rupiah Pemberian omsul Adik bungsu ibuku yang tinggal di Jakarta Lewat transfer BNI 46 Cabang Tugumulia Lampung Barat Di tengah kegelisahanku Tiba-tiba datang seorang laki-laki setengah bayah Memberikan segelas air putih Untuk diminumkan kepada istriku Entah dari mana datangnya Sosok pria berbeji hitam Berbaju koko putih Dan memakai sarung batik coklat Disodorkan air dengan niat baik itu Aku langsung meraih dan meminumkannya pada istriku Arkian 5 menit setelah minum air putih itu Bayi kami langsung lahir dengan selamat Tapi laki-laki yang membawa air putih itu Tiba-tiba menghilang di balik jendela Saya mengejar keluar untuk mengucapkan terima kasih Tapi laki-laki itu ternyata raib Tidak meninggalkan bekas sama sekali Ditanya pada orang-orang sekitar Tidak ada satupun orang yang tahu Tidak seorang pun yang mengaku melihat ada laki-laki bersarung batik Berbaju koko dan berbeji hitam Masuk ke klinik itu Kubidan pun tidak mengetahui ada sosok yang dimaksud berada dalam kliniknya Sejak beberapa tahun yang lalu Tepatnya bulan Juli 2003 Aku menganggur Aku dipecat sebagai duty manager Sebuah hotel melatih 3 di kawasan Blok M Jakarta Selatan Pemecatan tanpa alasan Dan dicari-cari oleh manajemen Untuk menghindari pengangkatan statusku Dari kontrak setelah 7 tahun aku kerja itu Benar-benar memukul batin kami Selain merasa tidak bersalah Aku pun harus menghadapi suatu permasalahan ekonomi Karena melamar kesana kemari Tidak mudah diterima Sementara rumah kontrakan kami Di desa Suradita kecamatan Cisauk Kabupaten Tangerang, Banten Tinggal sedikit lagi Masa kontraknya akan habis Kehidupan kami mulai mengalami cobaan dari Allah SWT Dan baru pertama kali itulah Aku merasakan pukulan hidup yang begitu berat dan menekan Tapi aku harus tabah Dan menghadapi ujian itu dengan ikhlas Tapi istri dan anakku Tentu saja tidak bisa menunda makan, minum Dan kebutuhan rumah tangga yang lain Maka itu barang-barang di rumah satu persatu dilepas untuk hidup Mulanya PCD Lalu kulkas Radio dan handphone Tinggal televisi yang tersisa Karena televisi itu buat hiburan di malam hari Bila tidak ada televisi Tentu rumah akan menjadi neraka dunia Sunyi Dan aku akan jadi buta informasi Sedangkan Fairly putra kami yang berumur 3 tahun Tidak pernah mau makan nasi Dia hanya mau minum susu indomel kaleng Dan satu kaleng hanya untuk satu hari Sementara persediaan uang Belakangan sudah tidak ada lagi untuk membeli susu Barang-barang pun tidak ada lagi yang bisa dijual Untuk susu anak kami itu Untungnya Kakak kandungku Bang Is Yang tinggal tidak jauh dari rumah kami Turun membantu Karena uluran tangannya lah Maka kami bisa membelikan susu untuk Perli Setiap hari Berapa bulan kemudian Sukirtina istriku terlambat datang bulan Setelah diperiksa di dokter kandungan Di medical center bakti asi Istriku ternyata positif hamil Bila kebanyakan suami senang mendengar istri positif hamil Aku malah sebaliknya Bayanganku jauh ke depan Menyangkut biaya kehamilan Dan biaya melahirkan Sementara aku belum juga mendapatkan pekerjaan Yang bisa menopang semua kebutuhan itu Maka itu Kami pun akhirnya sepakat untuk menggukurkan kandungan itu Tapi tiba-tiba kami membayangkan dosa Tapi tiba-tiba kami membayangkan dosa Dan kami sangat takut Bila Tuhan marah Atas usaha penggukuran itu Bayi itu menurut tema kami Adalah titipan Allah Dan Allah sudah pasti mengatur rejeki untuknya Penggukuran itu pikir kami adalah suatu pembunuhan Sebab kehamilan istriku ternyata sudah 4 bulan Dan jabang bayi di perut istriku Sudah berbentuk utuh Walau masih kecil Sejak dari itu Kandungan istriku tidak terurus lagi Makan, minum susu, serta vitamin pun tidak pernah dapat terpenuhi Tak ada uang kami untuk membeli kebutuhan itu Air mata istriku sering menggenang Dan aku tahu dia sangat sedih melihat kenyataan itu Kadang-kadang Dia sewot pula bicara Menyuruh aku banting tulang Bekerja apa saja untuk mendapatkan uang Aku mengerti desakan itu Dan sudah seharusnya lah aku bekerja keras Bekerja apa saja untuk mendapatkan uang Tapi aku bingung Mau kerja apa aku Omku mengajak aku jadi sopir perusahaannya Tapi aku tidak bisa menyetir Om yang lain lagi mengajak bekerja sebagai krusinitron Tapi aku tidak punya pengalaman bekerja sebagai krusinitron Tapi aku tidak punya pengalaman di bidang produksi sinitron Paling-paling kata omku Aku bekerja sebagai pembantu umum Tukang masak air Dan menyediakan keperluan pemain dari dapur Dan omku tidak tega melihat aku bekerja di bidang itu Pekerjaan terendah di produksi sinitron kita Makan sehari-hari pun dengan seadanya Dan juga dibantu dari paman kami Karena merasa tidak enak dengan paman kami Dan keluarga yang di Jakarta Akhirnya kami putuskan untuk berpisah sementara Anak dan istriku dipulangkan dulu ke kampung Ketempat orang tua kami di Lampung Sedangkan aku berada di Jakarta Untuk mencari kerja lagi Dari hotel ke hotel Dan dari restoran ke restoran Sesuai dengan bidang keahlianku Sebagai bartender dan duty manager hotel Melati 3 Tapi upaya itu belum menunjukkan hasil Tak satupun tempat aku masukkan lamaran dapat memanggilku Semua bilang tunggu dan tunggu Terus begitu Walau perasaan sedih Karena keluarga kami terpecah Tapi karena hanya itulah menurut kami Hal yang terbaik kami ambil saat itu Maka kami terus ikhlas dan tawakal Menghadapi kenyataan itu Sambil kami berharap Mudah-mudahan aku cepat mendapat pekerjaan Dan istri serta dua anakku di Lampung Dapatku bawa lagi ke Jakarta Sebulan istriku di kampung Aku diajak kerja oleh salah satu paman Dengan gaji yang cukup minim Tapi aku bersyukur masih bisa menyembung hidup di kota Jakarta Dua bulan kemudian Aku mendapat kabar dari istri di Lampung Bahwa bulan Juli pertengahan Dia akan melahirkan anak kami yang ketiga Setelah tiba waktu istriku melahirkan Perut istriku selalu mulas-mulas Tapi anehnya Bayi kami tidak mau lahir juga Sampai akhirnya istriku minta aku pulang ke kampung Biar supaya dia punya kekuatan Untuk melahirkan Sesampainya di kampung Tugu Mulia Lampung Barat Istriku benar-benar akan melahirkan Kehadiranku ternyata cukup memberi semangat istriku Untuk cepat-cepat mengeluarkan anak Tapi sayang hal itu terbatas di mulas-mulas Dan sakit perut saja Tapi jabang bayi tidak muncul juga Hingga akhirnya Bidan yang menangani istriku lepas tangan Minta agar kami ke rumah sakit kayu agung Dan melakukan operasi sesar Mendengar ponis dari bidan itu Kami tentu saja kebingungan uang Dari mana kami mendapatkan uang Untuk membayar operasi sesar di rumah sakit Di kota yang begitu besar Jangankan uang 5 juta rupiah Sebagai biaya standar operasi sesar Uang untuk ongkos sewa mobil ke rumah sakit itu pun Aku tak punya Sementara mertuaku di tuku mulia Bukanlah orang berada Hidupnya juga pas-pasan Dari hasil jualan pakaian secara kreditan Dari kampung ke kampung Karena panik dan sangat cemas Saya berusaha menekan bu bidan Barangkali saja Bila ditekan Bu bidan akan membantu sekuat tenaganya Dan istriku bisa melahirkan Bu bidan Kenapa istri saya harus dibawa ke rumah sakit Memang ibu tidak bisa membantu lagi Ibu kan bidan ternama di daerah ini Masa ibu tidak bisa berusaha secara optimal Agar istri saya dapat melahirkan Tanya aku agak ketus Istri bapak air ketubanya sudah kering Karena kelebihan 2 minggu dari harinya Dan hanya operasi sesarlah Jalan satu-satunya yang bisa membantu Jelas bu bidan Lebih ketus lagi Apa yang menyebabkan istri saya kok bisa begini Waktu anak kami yang pertama tidak begini Dan kira-kira biaya operasi sesar di rumah sakit berapa Tanyaku lagi Istri bapak menderita stres Mungkin karena terlalu banyak masalah yang dipikirkannya Ini berbeda dengan yang pertama Mungkin waktu hamil pertama Istri bapak pikirannya tidak stres dan tenang Dan untuk biaya operasi sesar Saya tidak tahu pasti Tapi sekitar 4 juta rupiah Atau 5 jutaan Jelas bidan itu Mendengar penjelasan dari bidan itu Otaku bertambah panik Usaha apalagi yang dapat aku tempuh Dalam keadaan begini Sedangkan istriku masih menjerit kesakitan Mengerang di atas rancang klinik sederhana itu Sementara itu Bubidan menjelaskan tambahan Bahwa jika kami terlambat berumah sakit Dan melakukan cesar Istriku akan celaka Dan anakku akan meninggal di dalam kandungan Saat itu Aku seakan dikejar waktu Dan keadaan makin lama makin keras Dan panas Kalau terlambat operasi Bisa-bisa anak bapak meninggal di dalam perut Dan istri bapak bisa pula meninggal karena kontraksi Kata-kata bubidan terus teringyang di telingaku Dan aku sangat ketakutan Saat itu aku mengambur ke kamar mandi Dan wudu di air keran Aku langsung melakukan sembahyang Yang aku tidak tahu itu sholat apa Dalam sembahyang itu Aku berkonsentrasi penuh kepada Allah Minta bantuannya Mujizat atau keajaibannya dikirim untuk kami Dalam keadaan kalut Dan memprihatinkan itu Ya Allah Aku tidak mau melakukan perampokan Pencurian atau apapun yang tidak halal Untuk kelahiran bayiku ini Aku tidak punya apa-apa lagi untuk biaya istriku ya Allah Yang kupunya sekarang hanya engkau Dan untuk itulah aku meminta engkau ya Allah Untuk menurunkan bantuanmu Agar hari ini juga anakku lahir Doaku kala itu begitu husuk dan terasa begitu dekat kepada Allah Habis aku bersujud Tiba-tiba sekujur tubuhku merinding Dan aku merasa begitu tenang Seakan Allah tersenyum Dan memberikan apa yang aku minta Habis sholat di kamar tengah yang kosong Aku kembali ke kamar istriku Dan mencium keninya Suara tangis dan rasa sakitnya saat itu Suara tangis dan rasa sakitnya kala itu agak menurun Walau wajahnya masih pucat Dan bibirnya menjadi putih Telapak tangan kanan istriku Kupegang erat Dan aku kembali husuk minta kepada Allah Agar Tuhan menurunkan mujizatnya Dan istriku dapat melahirkan saat itu juga Kekuatan doa dan kekuatan konsentrasiku pada sang halik ini Alhamdulillah membuahkan hasil Tiba-tiba datang seorang laki-laki berpeci hitam Berbaju koko putih Dan bersarung batik Membawa segelas air aqua untuk istriku Minumkan air ini untuk istrimu nak Kata bapak-bapak itu Yang umurnya kurang lebih 80 tahun Saat itu juga air putih tersebut aku minumkan ke istriku Tanpa banyak bertanya Aku langsung meluruti perintah dari bapak-bapak Yang tidak tahu datangnya dari mana itu Berapa jam kemudian Keajaiban terjadi Istriku merasakan perutnya sangat sakit Dan mulas sekali Aku dan istriku memanggil bidan lewat handphonenya Dan bu bidan segera datang Istriku bilang Bahwa kepala bayi sudah keluar sebagian Dan ia akan melahirkan Tanpa banyak kata-kata Ku bidan dengan cekatan membantu persalinan istriku Dan berapa menit kemudian Anak kami lahir Kami bersyukur sekali atas karunia Allah Dimana anak kami lahir tanpa sesar Dan keluar dengan selamat Sehat dan segar Kelahiran anak kami yang tidak jadi operasi sesar itu Tentu saja membuat bidan bingung Ahli persalinan itu tidak menyangka Bahwa istriku bisa melahirkan Tanpa operasi sesar Karena menurut ilmu kedokteran Istriku harus di operasi sesar Baru bayi itu bisa lahir Tapi peristiwa ini Ternyata hanya dengan bantuan air putih dan doa Yang bisa membantu mempercepat kelahiran Yang seharusnya dilakukan dengan operasi sesar Saat kami masih bertanya-tanya Siapakah orang yang membantu Kelahiran istriku dengan segelas air putih Dan datangnya pun secara tiba-tiba itu Membuat aku bertanya-tanya hingga sekarang Siapakah laki-laki yang berbaik hati itu Benarkah dia manusia biasa Atau makhluk dari bangsa jin Yang diutus Allah Untuk membantu kami Kami tidak tahu dan tidak memecahkannya sekarang Yang jelas dari bibir kami terucap Wallahu'alam bisohab Terima kasih ya Allah Terima kasih atas pertolongan dan mukjizat Serta karuniamu yang begitu besar Sekali lagi terima kasih Tuhan Terima kasih ya Allah ya Tuhanku Tidak lama kemudian Muncul seorang laki-laki tua menghampiri kami Dan ternyata ia adalah Pak Usuk 70 tahun mertuaku Yang juga baru saja melakukan sholat khusus di rumah Meminta agar istriku melahirkan tanpa operasi Dan cepat beranak tanpa diperpanjang lagi rasa sakit yang dideritanya Yang selama ini begitu berat Menurut mertuaku Bahwa usai sholat Dia sudah mendapat birasat Bahwa ada orang gaib yang datang memberi bantuan Alhamdulillah semua sudah beres Tuhan mendengar doa kita Amin Bisik mertuaku Kini kata mertuaku Tinggal aku yang harus berkonsentrasi penuh Untuk mendapat pekerjaan di Jakarta Buat mengambil istri dan dua anakku Dan menghidupi mereka di Jakarta Tapi aku yakin dan percaya betul Bahwa Tuhan pasti mempunyai rencana lain Untukku Akhirnya Sepuluh hari setelah kelahiran anakku Supuku Aku pun kembali ke Jakarta Untuk mencari pekerjaan yang pas untukku Semua itu Tujuannya adalah Agar keluarga ku bisa berkumpul kembali Seperti dulu Hidup nyaman dan bahagia Di kota metropolitan yang gemerlap Demikian sahabat sejuta kisah Sebuah kisah yang menarik Dan mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini Jangan lupa berikan komentar anda Like share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton